Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup aktivitas pendakian di Propok, Pelombok Timur sebagai akibat dari sebuah video viral yang memperlihatkan puluhan pendaki di savana Propok berjogat sambil diiringi musik kencang. Video yang memperlihatkan puluhan pendaki di kaki Gunung Rinjani beredar di masyarakat. Para pendaki yang berada di kawasan savana Propok itu berkumpul sambil menyalakan lampu ponsel berjoget bersama seperti di pesta di klub. Aksi yang diperkirakan terjadi pada 1 atau 2 Agustus itu dilakukan tanpa menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Mereka tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan bahkan berjoget sambil berteriak-teriak. Aksi para pendaki tersebut disesalkan pemerintah Lombok Timur. Dia yang sempat beredar di media sosial itu kami sebagai karis perusahaan menyesalkan itu. Kita harapkan itu jangan terjadi lagi. Oleh karena itu, antara BTNGR dengan kita harus terus berkoordinasi untuk melahirkan atraksi-atraksi perusahaan yang positif baik yang disiapkan oleh kita maupun yang dilakukan oleh para pengunjung. Akibat kejadian tersebut, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang menaungi kawasan tersebut akhirnya menutup kembali kawasan savana Propok mulai hari Rabu ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, NTB.